Bisa nggak bu, baik saja bisa Tapi ini akan mengurangi nilai kumulatif Anda IPK Anda Kalau nanti jatuh di keperawatan jiwa Misalnya keperawatan jiwa hanya 3,3 Anda lulusnya, bukan 4 Itu akan menarik mata kuliah yang lain Yang jadinya 4 Jadi Anda harus hati-hati Karena mata kuliah ini 4 SKS Artinya tidak bisa diabaikan Cuek aja lah 4 SKS Biar aja nggak bisa seperti itu Justru di sini yang harus dikejut Supaya nilai ini A Kalau dia A, dia bisa menarik Atau dia bisa mendukung untuk mata kuliah lain Yang nilainya mungkin baru B plus Lulusan Politeks Jakarta 3 Khususnya di keperawatan diharapkan bisa Lulus dengan nilai minimal 3,3 Untuk IPK-nya Oke Nanti bagaimana penilaian kita Atau cara kita mendapatkan nilai-nilai tersebut Bisa dilalui melalui tes tertulis UTS dan UAS Bisa penugasan-penugasan kelompok dan individu Dan bisa melalui observasi Terutama pada saat Anda melakukan kegiatan diskusi Kemudian pada saat Anda melakukan kegiatan praktikum Itu dinilai untuk observasinya Bentuk penilaiannya Kalau dia yang teori Ini objektif pakai MQQ Multiple choice To choice Kemudian ada yang hanya makalah saja Untuk keterampilannya Nanti ada format penutup keterampilan khusus Dan observasi melalui sikap Nah ini masing-masing nanti ada rubliknya Terutama untuk keterampilan dan sikap Anda Nah jadwal Ini Ibu masih kasih warna merah Baru sadar Bahwa tanggal 19 besok itu kita libur gitu ya Ternyata ada di kelasnya 3A Libur tapi masuk sini Terus RKI juga libur Tapi masuk terjatuh Kemudian 19 besok itu juga terjatuh Di proposal TAKnya Lagi kita bicarakan aja dulu Apakah ini tetap akan Masuk atau gimana Atau Anda akan tukar dengan waktu yang lain Silahkan saja Tapi akan berbeda Yang ini mungkin bisa sama Maksudnya kekerasan jiwa Bisa digabung satu kelas Tapi kalau yang ini tidak bisa terpisah Kelas B ternyata sudah lari lebih dulu Satu langkah Karena Karena kelas B itu duluan Mendapat materi Oke Untuk SIPEN Tolong diperhatikan Yang masuk untuk Masuk untuk Daftar hadir Daftar hadir dan juga SS-nya lengkap Itu di pertemuannya saja Jadi yang lain yang tidak ada tertulis Bold Di pertemuan misalnya gini Dua sejarah keperawatan kosong kan Ini tidak ada Berarti ini hanya pekerjaan Anda saja Tidak dihitung sebagai pertemuan Karena Beda Penomorannya bisa sampai 21 Karena ada yang harus Anda kerjakan secara mandiri dan kelompok Tapi pertemuan kita hanya sampai 16 16 16 itu sudah termasuk TES dan UAS Sekarang kita lihat Satu-satu Hari ini kontrak program Ini RKI bisa masuk Ini RKI bisa masuk nih 19 ini bisa besok nih RKI bisa naik Ya Hari ini kan Ibu udah penjelasan Besok 18 RKI bisa nih Untuk perkulihan dari Ibu Indri Mungkin bisa gabung loh Eh ini yang gabung ke sini Kalau ada waktu 3A Tolong cek ya Memungkinkan gak tentu gabung Dengan 3 RKI Karena 3 RKI Harusnya 18 sudah selesai hari ini Ini bisa jadi Perkulihan awal Nah Untuk yang Konsep kesehatan jiwa Nanti Ibu Indri Tiap dosen punya strategi yang berbeda Bisa berupa penjelasan dulu Nanti ada tugas berikutnya Atau bisa Tugas dulu Baru nanti ada penjelasan Itu tergantung masing-masing dosennya ya Anda menyesuaikan saja Nanti kalau ada masalah Ya tinggal bicara sama Ibu Kira-kira mau bagaimana Terus Untuk penyelesaian masalahnya Kalau ternyata gak bisa masuk Misalnya Bu Indri Atau saya yang gak bisa masuk Bisa tukar dengan jadwal yang Di bawahnya Ya Seperti itu Yang sudah Anda Jalani selama perkulihan Dari tingkat 1 Sampai tingkat 2 Pasti Anda udah tahu ya Bensi PEN Pasti sudah tahu Kemudian Nah Ini Model konseptual Keperawatan jiwa Dan terapi Modalitas Keperawatan jiwa itu Tidak ibu jadwalkan Untuk pertemuan Tidak ada Kosong ini kosong Ya Tidak ibu jadwalkan Untuk pertemuan Tapi tetap dilakukan Karena ini merupakan Bagian yang harus kita Peliki juga Nah ngapain Anda Di luar jam Perkuliahan Nih Melaksanakan diskusi Kelompok Membahas materi Sesuai dengan Topik terkait Apa topik terkaitnya ini Kelompok dibagi Kemudian diskusi Karena Anda di level Sarjana Berarti nanti Diskusinya Mengarah pada Analisis Model konseptual Itu kan banyak Nanti Anda bisa Menganalisis Setiap model Model ini Tidak cocok Buat Jiwa Model ini cocoknya Untuk anak Model ini cocoknya Untuk Keperawatan jiwa Model ini cocoknya Untuk gerontik Dan sebagainya Itu yang harus Anda Analisis Semua model Konseptual Keperawatan yang ada Berarti Anda harus Searching Cari apa saja Model konseptual Yang ada Ya Demikian juga Dengan terapi Modalitas Terapi Modalitas Misalnya Terapi Kerja Salah satunya Terapi kerja Oh cocok gak ya Kalau terapi kerja itu Diterapkan pada Pasien-pasien jiwa Menurut Anda gak cocok Oh cocoknya Terapi Aktifitas kelompok Memang Silahkan Berarti Anda Harus mencari Terapi Modalitas Apa saja Yang cocok Untuk Di Keperawatan jiwa Tapi juga Harus Anda Analisis Bahwa terapi Modalitas ini Lebih cocoknya Di penyakit dalam Di KMB Ini cocoknya Di paternitas Ini cocoknya Di mana Silahkan Ibu sudah Coba Bikinkan Format Analisisnya Tapi sebelumnya Anda harus Uraikan dulu Apa saja sih Jenis-jenis dari Terapi Modalitas tersebut Ya Berikutnya lagi Adalah Konsep Dan Proposal TAK Ini Bu Omi Bu Omi Yang akan Masuk Nah Tolong nanti Yang Si PEN 3B Cari waktu nih Tanggal 19 Ibu lupa Bisa gak Cari waktu Di tanggal 20 Kalau misalnya Bisa digabung Semoga Anda Boleh gabung Kemana Apakah di RKI Atau di Di Kelas A Ya Untuk menutup ini aja Selebihnya Ke bawah Gak ada masalah Kita Aman Cuma yang tanggal 19 Ibu mohon maaf Gak bisa Ibu Lupa Gak bisa Ibu Selesaikan Tapi Kalaupun Nanti Misalnya Tidak Bisa Masuk Kemana Mana Kita Akan Coba Carikan Waktu Di antara Itu Yang Bisa Bergabung 3 Kelas Nah Ini Juga Tidak Dijadwalkan Untuk Konsep Cikover Maka Tapi Ada Dalam Satu Tuntutan Dari Komotensi Anda Dibuat Individu Anda Harus Cari Terapi Terapi Psikofarmaka Jenis-jenisnya Apa Saja Namanya Apa Kemudian Dosisnya Apa Bagaimana Dosisnya Berapa Kemudian Indikasi Kontraindikasi Dan sebagainya Cara pemberian Seperti apa Silahkan Anda Gali Masing-masing Kemudian Yang terpenting Adalah Perawat Pada saat Pemberian Psikofarmaka Ini Penilaian Individu Ya Nah Barun Di bawahnya Adalah Penilaian Asuhan Keperawatan Sesuai Dengan Askep Di dunia Apa Diagnosisnya Ya Cemas Ada saya Kemudian Gangguan citra Tubuh Bu Omi Kehilangan Dan Berluka Bu Indri Ini Adalah Yang Ke Psikososial Selebihnya Adalah Gangguan ciwa Harga diri rendah Itu Bu Indri Isolasi sosial Dan DPD Bu Omi Halusinasi Bu Nurhalima RPK Saya Kemudian RBD Bu Indri Waham Dan RBD Jiwa sehat Bu Nurhalima Baru kita ujian Sama-sama Di Tanggal 11 Bulan Agustus Anda Mepet Banget Ini Tingkat 3 Hanya Satu Minggu Setelah Ujian Anda masuk Satu kali Kemudian Ujian lagi Untuk Akhir Semester Ya Ternyata Anda Mepet lagi Ada Askepas Dengan Kelompok Rentan Ini Ibu yang Masuk Nah Kalau yang ini Diskusi saja Nanti ada Penilaiannya Dan Manajemen Pelayanan Perawatan Jiwa Profesional Di Dan Komunitas Ini terakhir Bu Nurhalima Masuk Kemudian Kita akan Mengakhiri Perkuliahan Ini Secara Teori Dengan Ujian Akhir Semester Pada Tanggal 25 Bulan 8 Ya Itu Yang harus Anda Lalui Teori Nanti Ibu Belum Bikin Program Untuk Praktikum Ya Praktikum Satu Minggu Itu ada Di lab Biasanya Kalau praktikum Ibu tidak Menggunakan Daring Karena Pengalaman Yang lalu Itu Praktikum Daring Semuanya Ngawang-ngawang Ketika Dilakukan OSCE Baru Kelihatan Kelemahan-kelemahannya Oleh karena itu Daring Tidak ada Tapi Luring Di kampus Secara Bergantian Selama Satu Minggu Diawali Dengan Tingkat 3A Dari Senin Sampai Dengan Jumat Kita tidak Sampai Sabtu Tapi Jadwal Itu Akan Menanjang Sampai Sore Sehingga Sabtunya Bisa Libur Jadwal Jadwal Minggu Keduanya Adalah Kelas B Kelas B Itu Satu Minggu Juga Dari Mulai Senin Sampai Jumat Nah Untuk RKI Agak Jauh Sedikit Jadwal Itu Itu Juga Tetap Satu Minggu Ya Nanti Jadwal Itu Akan Ibu Sampaikan Apa Saja Yang Dilakukan Selama Satu Kelompok Satu Kegiatan Tersebut Di Praktikum Sekaligus Mempersiapkan Buku Buku Pandu Nah Ini Untuk Format Penilaian Makalah Nanti Anda Lihat Kalau Nilainya Mau Baik Kelompok Nilainya Mau Baik Maka Carilah Ini Yang Nilainya Disini Jadi Jujul Makalanya Harus Ada Nama Penyusun Harus Ada Identitas Institusinya Harus Ada Diketik Dengan Rapi Mengikuti Kaedah-kaedah Penulisan Maka Pasti Ini Nilainya Tinggi Yang Lainya Juga Sama Penuhi Itu Semua Supaya Nilainya Tinggi Ini Yang Harus Anda Baca Supaya Tadi Menunggu Ke Nilai 80 Sampai 100 Berikutnya Adalah Nilai Sikap Nilai Sikap Itu Adalah Nilai Yang Kita Proleh Dari Proses Diskusi Kelompok Nanti Diskusi Kelompoknya Kalau Misalnya Anda Mau Apa Namanya Didampingi Oleh Pembimbing Melihat Pada saat Anda Proses Diskusi Atau Misalnya Anda Diskusinya Daring Tinggal Nyampaikan Aja Ada Penilaian Oleh Penilaian Oleh Pembimbing Ya Termasuk Ini Juga Untuk Penilai Ketika Kita Melakukan Kegiatan Praktikum Pakai Format Ini Nah Ini Rubrik Penilaian Untuk Sikapnya Nanti ada Baca Oh Saya Mau Nilainya 80 Sampai 100 Berarti Saya Harus Melakukan Ini Lihat 80 Sampai 100 Ini 80 Sampai 100 Ini Gitu Ya Jangan Sampai Lupa Anda Lihat Penuhi Yang Kriteria 80 Sampai 100 Nah Ini Dulu Yang Bisa Ibu Sampaikan Ada Pertanyaan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Biar Kita Bahas Sama-sama Kemudian Ibu Sesegera Mungkin Akan Buatkan Format Format Untuk Tadi Yang Menganalisis Tugas 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 Yang Anda Kerjakan Itu Belum Dimasukkan Dalam Ini Ya Ada Pertanyaan Silahkan Izin Masuk Bu Endang Kelas A Kelas B RKI Izin Masuk Ibu Apakah Suara Saya Terdengar Ya Dengar Benda Izin Bertanya Ibu Terkait Terkait Seminggu Kedepan Ini Kan Keperawatan Jiwa Udah Pasti Bakal Masuk Untuk Kegiatan Belajar Pengajarnya Ibu Berarti Kemungkinan Pengisi Materinya Itu Yang Diisi Oleh Dosen Sendiri Ibu Maksudnya Pengajarnya Itu Dosen Sendiri Bukan Biasanya Kan Kami Biasanya Kalau Belajarin Itu Kan Kami Duluan Yang Presentasi Kalau Untuk Minggu Apakah Dosen Yang Mengaplikasikan Materinya Ibu Nah Lihat Di jadwal Yang Lagi Bikin Tidak Semua Sekarang Ini Tidak Semua Topik Atau Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Dosen Diawali Dengan Mahasiswa Diskusi Kelompok Kulu Tidak Gitu Ya Bisa Saja Mahasiswa Tadi Yang Ibu Bilang Sekian Banyaknya Bahan Kajian Dia Pelajari Masing-masing Jadi Dia Punya Bekal Untuk Bertanya Ketika Ketika Dia Apa Namanya Mendapat Materi Itu Jadi Tidak Kosong Dia Sudah Tau Nah Tapi Disini Yang Kosong Ini Sejarah Keperatan Jiwa Anda Melaksanakan Diskusi Kelompok Membahas Itu Kemudian Anda Bikin Satu Makalah Hasil Dari Apa Yang Anda Baca Nah Ini Sudah Ada Nilainya Jadi Ibu Lebih Mempermudah Ini Anda Bikin Secara Komok Nanti Nilainya Ada Itu Hitungan Persentase Penilainya Memang Belum Dikerjakan Sampai Disitu Sampai Sekecil Itu Belum Cuma Itu Yang Akan Nanti Dinilai Kemudian Misalnya Disini Model Konseptual Anda Membahas Tadi Ini Bukan Bukan Sekedar Anda Penuhi Dengan Apa Makalah Dan Lain Sebagainya Atau PPT Dan Sebagainya Tapi Anda Sudah Dapat Nilai Disini Nanti Ini Dan Nilai Sedangkan Yang Ini Perkulian Daring Atau Luring Itu Semuanya Menjadi Tanggung jawab Pengajar Sesuai Dengan Namanya Misalnya Sekarang Disini Konsep Proposal TAK Menjadi Tanggung jawab Bu Omi Bu Omi Akan Menjelaskan Apa itu Konsep TAK Bagaimana Kita Omi Gitu Ya Jadi Disitu Bekerja Mahasiswa Dengan Dosen Membahas Sama-sama Disitu Nah Yang Masuk Seperti ini Itu nanti Keluarnya Dalam Bentuk MCQ Ketika Kita UAS Atau UTS Atau UAS Atau UTS Atau UAS Ini Tapi Persentasenya Memang Belum Ibu rinci Misalnya Soal Disini Ada Tiga Diminta Soal Disini Misalnya Cuma Lima Gitu Belum Belum Sampai Kesana Ibu Buber Ini Dulu Takut Berjalan Soalnya Kemarin Baru Dapat Hari Dan Sebagainya Kurang dari Seminggu Bingung Aturnya Gitu Ya Nah Seperti Itu Ada Pertanyaan Tapi Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ya Tidak Menutup Kemungkinan Karena Kita punya Berapa Jam Disini Dua Jam Ya Satu Jam Awal Misalnya Dosennya Bilang Satu Jam Awal Kalian Kerjakan Dulu Dih Kerjakan Dulu Tentang Misalnya Kayak Saya RPK Kamu Bahas Dulu Tentang RPK Seketemunya Apa Nanti Baru Jam Kedua Di jam Kedua Saya Masuk Untuk Menjelaskan Nah Itu Boleh Itu tergantung Pada Dosennya Masih-masih Jelas Ya Kenapa Seperti Itu Karena Terus Terang Saja Kami Hanya Berempat Terus Selain Pegang Mata Kuliah Keperawatan Jiwa Di tim Yang Sama Ini Juga Pegang Psikologi Lima Kelas Nah Itu Bayangin Kelas 1A BCD Sama KI Kelas Internasional Belum Lagi Keterlibatan Di Mata Kuliah Jadi Tolong Si Pen Ingatkan Satu Hari Sebelum Perkuliahan Dosennya Dihubungi Karena Takutnya Nanti Bentrok Sama Perkuliahan Di tempat Lagi Gitu Ya Halo Sipen Iya Baik Ibu Oke Mudah-mudian semuanya lancar Di tahun-tahun yang lalu juga lancar Sipi Gak ada masalah Cuma ya tadi IPI Apa namanya UAS Sama Sama UTS nya Banyak yang jeblok Saya gak tahu kenapa Seperti itu Padahal kita harus hati-hati Karena Ini adalah 4SKS Tuh Ya Kalau 4SKS Ibunya pelit Anda gak dilulusin dengan nilai 4 Ibunya kasih pas-pasan aja 3,3 Berarti B plus Sedih loh Kalau dapat B plus Ibu sepertinya gak mau Dapat B plus Ibu maunya Semua mahasiswa yang ambil Mata kuliah ini Nilainya Makanya kerjasamanya harus Kuat Antara kalian Sama dosennya juga Nah Pengalaman tahun yang lalu Waktu ada praktikum Keperawatan jiwa Kan itu di kelas Ada kelompok Kelompok mahasiswa Yang buat masalah Ya Buat masalah dengan Dosen pemimpinnya Apa yang terjadi Itu berkaitan dengan Nilai Ya Kalau praktikumnya Dinilai tidak bagus Kan akan Walaupun nilai teorinya bagus Akan turun nilainya Sebagai nilai Mata kuliah Jadi yang waktu itu bermasalah Dia gak bisa dapat A Dia dapatnya B plus Itu pun melalui Perjuangan Jadi ibu minta Di kelompok yang sekarang Jangan terjadi seperti itu Saya lupa deh Benar apa D3 Ya Tapi ada Peristiwa seperti itu Sehingga Nilainya itu gak Kankat Ya Jadi tolong Kalau memang harus Praktikum Praktikum lah Cobalah Dekati Pembimingnya Jangan bikin masalah Sama pembimingnya Gitu lah Ya Karena anda kan kuliah Mendapatkan ilmu Carilah ilmunya Gimana caranya Supaya dapat Pembimingan yang baik Jelas ya Malam ini nanti Ibu takatik lagi nih Untuk praktikumnya Belum dimasukkan Untuk penilaian Secara rincinya Juga belum dimasukkan Oke Ada pertanyaan yang lain Izin Ibu Terkait Kelompok nanti Dibaginya menjadi Empat Ibu Iya Memudahkan sih Sebetulnya kelompok Kenapa harus jadi Empat Untuk teorinya Supaya nanti Kalau memberikan Hasil Pembahasan Diskusi kelompok Untung dinilai Itu ketahuan Saya harus masuk Kelompok satu Misalnya harus ke saya Kelompok dua Harus ke Bu Omi misalnya Kelompok tiga Harus ke Bu Indri Gak tau Tergantung lagi ya Tergantung kalian Karena bentuk kelompoknya Dibagi sama kalian sendiri Ibu gak mau bagi kelompok Baik Ibu Ya Nah Kemudian pada saat Nanti praktikum Itu kelompoknya Dibagi Kelompok Sebetulnya Dibagi 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 Jadi nanti Lihat Ada 4A Dan 4B Misalnya Ada 3A 3B 2A 2B 1A 1B B Ya Oke Ada lagi Sudah cukup Ibu Oke Ada lagi yang lain Ini Ibu lagi cuti Lagi di Malang Ibu Titi juga lagi di Malang Tapi mau pulang Udah di bandaranya Baru di BN Saya Ibu Sudah Sebentar ya Ayo Yang lain Sampai jumpa Neng, ada lagi? Karena di sini jadwalnya pertemuan pertama itu adalah kontra program. Nah, tolong di SS sekarang perkelas ya. Sudah dimasukkan kepada pertemuan pertama. Baik, Ibu. Ini boleh diperbolehkan untuk pengambilan screenshot, Ibu? Eh, boleh.